Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 Mei 2024 dalam pekan biasa ke-7 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Masmur dilantunkan oleh Emerensiana Adistana, dan Renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ala Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curuhan Roh Kudusmu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan Sabdamu, sehingga Sabdamu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Yaakobus, Bab 4, Ayat 13-17 Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, Hari ini atau esok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, Sebab berikalah yang mempunyai kerajaan surga. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, Baik yang hina maupun yang mulia, Baik yang kaya maupun yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, Sebab berikalah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, Yang percaya akan harta bendahannya, Dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, Sebab berikalah yang mempunyai kerajaan surga. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri, Atau memberikan tebusan kepada ala ganti nyawanya, Terlalu mahalah harga pembebasan nyawanya, Dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya. Kalau ia ingin hidup abadi, Dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, Sebab berikalah yang mempunyai kerajaan surga. Sungguh ia akan melihat, Orang-orang yang mempunyai hikmat itu mati, Orang-orang bodoh dan dungu pun semuanya binasa, Dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, Sebab berikalah yang mempunyai kerajaan surga. Seseorang dari Al crash dan memberikan kerajaan surga. Al elyuia, al elyuia, al elyuia, al elyuia, al elyuia. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan Tiada orang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku Inilah Injil Suci menurut Markus, bab 9 ayat 38-40 Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus Guru, kami melihat seorang yang bukan mengikuti kita mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita Tetapi Yesus berkata Janganlah kalian cegah dia Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku Dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita Demikianlah sabda Tuhan Memahami kehendak Allah Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya Saudara saudari terkasih Hari ini merupakan hari biasa pekan biasa yang ketujuh Dalam bacaan pertama yang kita dengar hari ini Kita merenungkan petua dari Rasul Yaakobus Bahwa hubungan baik dengan Allah Seharusnya terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama Hubungan baik dengan sesama akan terlihat melalui perlakuan terhadap sesama Itu terlihat juga dengan cara berbicara dengan orang lain Atau tentang orang lain Maka seharusnya orang tidak memburuk-burukkan nama sesamanya Juga tidak menghakimi atau memfitnah sesama Menempatkan diri sebagai hakim Atau sesama Dapat dikatakan sebagai suatu kepongahan Lebih jauh Yaakobus menuliskan Bahwa orang yang memfitnah Atau menghakimi sesama Berarti mencelah Atau menghakimi hukum Artinya Menempatkan diri atas hukum Padahal hanya Tuhan yang berada di atas hukum Maka Menghakimi sesama Berarti mengambil perusahaan Tuhan Orang juga disebut pongah Bila berani dengan mutlak mengatakan Apa yang akan dilakukan esok hari Seolah-olah Dia mahat tahu Dan bisa mengendalikan segala sesuatu Dalam merencanakan sesuatu Seharusnya orang lebih memperhatikan Ketergantungannya pada Tuhan Perencanaan memang perlu Tetapi jangan lupa Juga untuk mencari ganda Allah Sebelum memutuskan sesuatu Kiranya Allah menolong kita Untuk tidak bersikap pongah dalam hal ini Yakobus tampaknya juga tahu Bahwa memikirkan dan membicarakan perbuatan baik Jauh lebih mudah dibandingkan melakukannya Sebab itu Ia mengatakan pembacanya Untuk hidup berdasarkan pengetahuan mereka Tentang kebenaran Bila orang tahu bahwa ia berbuat baik Tetapi tidak melakukannya Ia berdosa Bagi dua sisi dalam satu keping mata uang Orang bukan hanya harus menghindari perbuatan salah Tetapi juga harus melakukannya benar Selanjutnya dalam Injil Kita melihat percakapan antara Yohanes dan Yesus Murid-murid menerima kuasa dari Tuhan Hal ini mungkin membuat mereka merasa Bahwa itu sudah menjadi milik mereka Karenanya Ketika murid-murid melihat ada orang lain Yang bisa mengusir setan demi nama Yesus Mereka berusaha menjegahnya Namun Tindakan tersebut justru dilarang oleh Yesus Pasalnya Tidak ada seorang pun Yang melakukan mujizat demi nama Yesus Dan kemudian mengumpat namanya Ada dua implikasi buruk Dari pencegahan yang diakakan murid-murid Pertama Mereka membatasi kuasa Allah Anggapan mereka adalah jika Seseorang bertindak sesuai aturan Yang umum Atau yang ditetapkan mereka Orang itu semestinya tidak bisa menunjukkan kuasa Allah Kedua Muncul sikap eksklusifisme Mereka merasa bahwa mereka yang paling berhak Sehingga kuasa Allah hanya boleh nyatakan melalui mereka Oleh karena itu Jika ada orang lain yang ikut menyebut nama Yesus Mereka berpikir Bahwa dia harus dihentikan Nyatanya Kuasa Allah tidak terbatas pada aturan manusia Tuhan bisa memakai siapapun Untuk menunjukkan kuasanya Bahkan melalui orang yang tidak percaya sekalipun Oleh karena itu Sebagai orang percaya Kita tidak sepatutnya membatasi kuasa Allah Dengan membuat batasan-batasan Seolah-olah Yang bisa melakukan mujizat Harus imam tertentu Yang berasal dari aliran tertentu Atau yang menggunakan cara tertentu Kuasa Allah bisa datang pada siapa saja Bahkan orang-orang yang dianggap sebagai orang luar Benang merah dari bacaan Perlakuan dan cara bicara Menghakimi sesama adalah tindakan yang pongah Dan berarti mengambil porsi Tuhan Dalam Injil Kita melihat murid-murid Yesus Yang mencoba membatasi kuasa Allah Dengan sikap eksklusifisme Mereka merasa bahwa Hanya mereka yang berhak Menunjukkan kuasa Allah Yesus melarang sikap ini Menegaskan bahwa kuasa Allah Tidak terbatas oleh aturan manusia Dan dapat bekerja kepada siapa saja Saudara-saudariku terkasih Mari mulai saat ini Kita menjaga hubungan kita dengan Allah Dan sesama Dengan cara yang konkret Mulai dari bersikap rendah hati Dan bergantung pada Tuhan Tidak menghakimi sesama Melakukan kebaikan Dan menjauhi dosa Tidak membatasi kuasa Allah Serta penerimaan diri kita Dan keterbukaan Terhadap karya Allah Pertanyaan refleksi bagi kita Apakah kita telah sungguh bersikap rendah hati Atas segala anugerah yang telah kita terima Atau kita sama sekali tidak menyadari anugerah itu Dengan membanggakan diri Bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah hasil kerja keras pribadi belaka Marilah berdoa Allah Bapak Tertunggal Maha Kudus Engkau adalah Allah yang Maha Kasih Engkau yang mengharuniakan segala yang baik dalam hidup kami Ampunilah dosa-dosa kami Jika kami berbuat kesalahan Tampinglah hidup kami Agar merenungkan Betapa kami harus menyadari berkatmu Bukan sebagai milik Yang patut dipertahankan Melainkan hanya kuasamu saja Yang bekerja bagi semua orang Sebab engkau lah Kristus curu selamat kami Yang hidup dan berkuasa dalam persekutan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Amin